salam selamat pagi bapak ibu semua apa kabar saya barep semuanya dalam keadaan baik sebelum kita melakukan banyak hal hari ini kita akan sama-sama dikuatkan ditegukan melalui kebenaran firman Tuhan mari kita bersatu di dalam doa Bapak Surgawi Bapak yang maha baik terima kasih hari ini Tuhan kami anak-anakmu masih Tuhan berikan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar untuk kembali menikmati hari ini terima kasih Yesus terlebih-lebih hari ini kami akan dikuatkan kembali melalui firmanmu Tuhan tolong setiap kami beri kemampuan bagi kami untuk bisa mendengar dengan baik untuk bisa memahami terlebih melakukan dalam hidup kami demikian juga untuk hambamu Tuhan Yesus Tuhan tolong pimpin kuasai di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara hari ini tema renungan kita yaitu murid Kristus Markus 3 ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil Saya ulang Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil Amin Murid Kristus Ada dua kelompok atau golongan besar Orang yang sering mengikut Yesus Yang pertama adalah golongan murid Dan yang kedua disebut pengikut Golongan pengikut adalah orang-orang yang akan selalu ada Dimana saja Orang-orang ini ada ketika Yesus sedang berkotba Atau melakukan mujizat Orang-orang yang sama ini juga Yang ada pada waktu Yesus diadili Didera dan disiksa Pengikut adalah sekumpulan orang Yang rindu untuk melihat dan mengalami mujizat Tanpa mau terikat Apalagi berkomitmen dengan sumber mujizat tersebut Mereka hanyalah orang-orang yang bergairah Tetapi tidak ada apa-apanya Berbeda dengan golongan yang lain Yaitu murid Mereka melakukan apa yang sebaliknya Apa sebenarnya arti menjadi seorang murid Yang pertama Seorang murid adalah seorang yang siap untuk diajar dan dididik Murid-murid Yesus selama tiga setengah tahun dididik Diajar, dibentuk, dan dipersiapkan Yesus menjadi pemberita-pemberita Injil Jadi mereka tiga setengah tahun dibentuk, dipersiapkan Yesus Untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Demikian juga dengan orang percaya Dipanggil, diselamatkan, serta dipersiapkan Menjadi saksi-saksi Kristus Yang kedua Artis seorang murid Seorang yang memiliki pengalaman Melihat dan merasakan secara langsung Pengalaman hidup bersama Yesus Baik dalam suka maupun duka Yang ketiga Seorang murid adalah seorang yang memiliki kuasa Murid-murid akan diperlengkapi dengan kuasa Yaitu kuasa untuk menumpangkan tangan atas seorang sakit Mengusir setan Dan untuk menyatakan mujizat Tuhan Serta kuasa untuk bersaksi Miliki dan alamilah ketika harap ini Sebab Allah mengendakinya Diperlukan penyerahan dan kesediaan untuk mewujudkannya Jangan hanya berfokus pada masalah dan persoalan yang Anda miliki Mulailah untuk mengerti dan melakukan genda Allah ini Maka akan digenapi firman Tuhan Bahwa segala berkat Dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yang memberikan kekuatan Refleksi hari ini Kekristenan sejati Tidak hanya berhenti Pada status atau keberadaan Sebagai anak-anak Tuhan saja Melainkan Memasuki tahapan Untuk menjadi Murid Kristus Amin Tuhan memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Untuk firman huar ini Bapak boleh Mengingatkan kami Bagaimana menjadi Murid Kristus Yang sejati Mampukan kami Tuhan Untuk menjadi murid-murid Kristus Yang siap untuk diajar Dan dididik Yang memiliki pengalaman Dan yang memiliki kuasa Itu semua akan kami dapat Daripada Engkau semata Terima kasih Tuhan Yesus Kami menyerahkan Seluruh kegiatan kami hari ini Tuhan memberkati Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Amin Bapak Ibu Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih Tuhan Yesus